Hai teman-teman, ayo kita membaca buku KIDI Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa sebelum baca buku KIDI Tuhan Yesus, kami mau membaca buku KIDI Berkati kami Tuhan agar kami mau jadi anak Tuhan yang baik, makasih Tuhan, amin Amin Renungan hari ini tanggal 20 Februari, judulnya Tidak Melupakan Tok, tok, tok Bunyi pintu rumah Kiki diketuk Kiki tolong kamu lihat siapa yang datang, kata mama Baik, mak, jawab Kiki kepada mama sambil bergegas membuka pintu Selamat pagi, Kiki, yuk kita berangkat, kata Aminah dengan senyum yang ramai Eh, Kiki, kamu sudah selesai doa pagi kan, tanya Aminah kepada Kiki Sudah dong, aku bersyukur memiliki sahabat sepertimu, jawab Kiki kepada Aminah Adik-adik dan juga Profea, tentu kita bahagia ketika diingat dan dikasih oleh sahabat kita Apalagi sahabat yang berbeda agama dengan kita Yuk kita membaca 1 Raja-Raja 5 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 8 sampai 9 Satu Raja-Raja 5 Hiram, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Dau Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku Tentang kayu aras dan kayu sanobar Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki Hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut Dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut Untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku Kemudian akan kusuru bongkar semuanya di sana Sehingga engkau dapat mengangkutnya Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku Seberapa yang kuhendaki Demikian firman Tuhan Adik-adik dan juga kufea Raja Daud memiliki sahabat yang berbeda kayak Kina Namanya Hiram, Raja Wilayah Virus Ketika Raja Daud sudah wafat Raja Hiram tidak mengupakan persahabatannya dengan Daud Ketika Raja Salomo hendak mendidikan baik Allah Raja Hiram segera menolongnya Ia selalu ingat dan menghormati persahabatannya dengan Daud Adik-adik mari kita menghargai sahabat yang berbeda agama dengan kita Hiduplah saling mengasihi sama manusia adalah hal baik yang Tuhan perintahkan Sudah selesai mari kita berdoa Bapak di surga Aku ingin mengasihi sahabatku yang berbeda agama denganku Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin 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 Terima kasih Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih